Holiday angkasa wisata pada Kamis pagi 7 Maret 2024 melepas 433 jemaah di paket umroh menyambut Ramadan. Dengan full charter satu pesawat, penerbangan langsung menggunakan maskapai Lion Air, sehingga berangkat umroh terasa seperti berangkat haji. Pada 7 Maret 2024 Kamis pagi bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Travel Umroh Holiday Angkasa Wisata melaksanakan umroh menyambut Ramadan. Holiday Angkasa Wisata kembali menerbangkan 433 jemaah di awal memasuki bulan Ramadan, yang akan diterbangkan langsung full charter satu pesawat berisi 433 jemaah penerbangan dari Palembang menuju Madinah menggunakan maskapai Lion Air. Disampaikan oleh Indah Pratasari, Kepala Divisi Ibadah Umroh Holiday Angkasa Wisata, keberangkatan 433 full charter satu pesawat ini, yaitu paket umroh sambut Ramadan selama 9 hari, jemaah akan merasakan pengalaman pergi umroh terasa pergi haji dengan penerbangan langsung dari Palembang ke Madinah, dan juga holiday angkasa pilihan tepat dan cepat. Dalam urusan keberangkatan umroh, selain itu juga diharapkan jemaah dalam keadaan sehat walafiat agar umrohnya mabrur dan mabrur roh. Dengan jumlah yang sama, keberangkatan sebanyak 433 jemaah umroh, namun yang berbeda adalah ini adalah paket umroh sambut Ramadan. Paket perjalanan ibadah 9 hari, namun terdapat nanti 4 hari di Mekah. Jemaah umroh dapat melaksanakan ibadah umroh dengan semaksimal mungkin, dengan total tanpa ada satu pun kekurangan, dan pastinya dalam keadaan sehat walafiat, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat juga, agar umrohnya tidak sia-sia. Pelabasan jemaah umroh holiday angkasa wisata paket umroh sambut Ramadan, paket perjalanan 9 hari, pengalaman pergi umroh terasa pergi haji dan penerbangan langsung dari Palembang ke Madinah. Diharapkan jemaah agar jaga kesempurnaan rukun ibadahnya. Jadi ada satu momen yang saya kira tidak terlupakan oleh mereka, dalam satu kegiatan Ramadan bisa bukanya, bisa sahurnya di Madinah, tapi nanti bukanya di Makkah. Holiday angkasa wisata melakukan umroh charter full satu pesawat dengan 433 jemaah, berangkat di bulan Saban. Tentunya akan menjadi momen tersendiri berangkat di bulan Suci ini. Sebanyak 433 jemaah umroh dihadapkan jemaah agar mengikuti aturan ketika berada di pesawat kota Suci Madinah dan Makkah. Sebagaimana biasa, saya bersama 10 mutowif dan 10 tour leader sudah siap untuk melayani seluruh jemaah umroh dari holiday angkasa wisata dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dan tentu saja kami mohon doa kepada seluruh masyarakat yang menonton ini, doakan kami, semoga kami selamat, sehat, walafiat, dan umroh kami mendapatkan umroh yang mabrur, dan doa kami dikabulkan Allah SWT. Memimpin kloter langsung bersama 10 mutawir dan 10 tour leader, tentu saja kami mohon doa semoga selamat, sehat, walafiat, semoga umroh kami menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah. Rian Kusuma, Pau TV